Ya sudah apa? Lalu apa ya? Lalu pasti, pastinya sebagai perawat kan punya episode tersendiri gimana memperlakukan pasien atau... Selamat datang di channel Youtube Citra Selebriti Menyajikan seputar hot news, musik, film, gajah hidup, sport, otomotif, kuliner Sucrebia Ini yang tadinya Elnara yang ceria dan lain-lain Menjadilah sosok Elnar, eh Suster El Yang dia terpaksa untuk menyamar untuk menutupi identitasnya dari Charlie dan Osmar Suster Tevan itu karakternya ya dokter yang pada umumnya gitu ya Baik masa lalu dengan Nara Dan juga gak tahu kalau ternyata Suster El itu Nara Adalah Nara Sebenarnya udah mulai kayak ketahuan gitu ya Maksudnya udah punya feeling gitu Kayak ini kok mirip banget ya gitu sama Nara Suster El ini Salah sama orang-orang yang gak disangka Intinya mungkin Suster El berpikir dia sudah aman Pastinya sebagai perawat kan punya attitude tersendiri Gimana memperlakukan pasien atau cara untuk berdialek Berdialek juga pastinya penuh dengan fitur kata yang bagus Yang lebih sopan, yang lebih tertata Jadi dari attitude tersendiri juga harus dijaga Gak yang selengean atau gimana Jadi itu sih yang harus dijaga Dari emosi juga harus dijaga yang gak yang gampang terbawa emosi Atau gimana tetap harus menjaga Apalagi dia dibalik seragam ini dia juga menyimpan rahasia Yang jadinya dia benar-benar menjaga karakter dia sendiri Terus kenapa aku ngambil judul Suster El ini Awalnya saat dikirimin sinopsis tuh Benar-benar menarik banget Dari episode awal tuh udah seru banget Di situ gak cuman judul Suster El Terus fokus ke Suster El doang Enggak, tapi di dalam situ tuh Kita punya plot masing-masing Jadi plot contohnya kayak Osman dan Manda Dan Shirley tersendiri tuh Itu plotnya tuh bagus banget Jadi dalam satu sinetron ini tuh Banyak cerita Yang bisa dinikmatin untuk ditonton Untuk para penonton Jadi kayak Wah kayaknya bakal seru nih untuk Teranin ini Tantangan tersendiri sih Jadi satu cerita yang ambil ini Kayaknya belum belum Even FTV juga belum pernah Misalnya FTV ini dari skenario sih Gak ada tuntutan untuk adegan seperti ini Itu Cuman pastinya kalo misalnya ada Itu pasti Kita Kayak Ini sih observasi dulu Bukan observasi sih Kayak Pasti Liat Google Gimana nih Untuk Untuk penonton tuh percaya Kalo Suster El ini emang Suster gitu Kita kan harus Kita kan harus observasi Kayak gitu Lewat Google Atau tanya sama Misalnya Tukar pikiran sama suradara juga Harus gimana gitu Cuman sejauh ini belum ada Ada Adegan yang harus menunjukkan Sebagai susternya banget sih Lebih ke Penampilan Lebih ke edidumnya Dia Langsung jawab ya Aku sih Jadi Observasi pasti Perawat tuh seperti apa sih Dimana etika dia terhadap pasien Dan kebetulan Apa namanya Aku pernah dirawat juga Jadi Jadi kayak Observasi langsung Dulu Jadi Mas Sebenernya Enggak-enggak untuk niat untuk itu Jadi Memang Apa Aku tuh tipikal yang Memperhatikan Gelagat Bukan gelagat sih Ya Cara jalan orang Atau apa Jadi Lumayan kayak Keinget sih Kayak waktu itu Pernah dirawat Perawatnya tuh seperti apa Blah-blah-blah gitu Dan pastinya nonton film juga Yang bersangkutan dengan Perawat atau kedokteran gitu Jadi untuk Kayak Masukan-masukan itu sih Untuk tau gimana sih Perawat tuh seperti apa Lebih ke Aku Kalau misalnya Acting kan Biasanya kan Kalau misalnya ngeliat karakternya Seperti apa Kan kita juga harus masuk Kedalam pikiran Karakter itu Untuk mendalami Karakternya Jadi Kayak Aku Memakai logika aku Oh kalau misalnya ini gini-gini Dan itu berarti Kan aku juga Ternyata Ada sosok Elnara lah Suster El dalam diri aku yang bisa Dimanfaatkan di Suster El ini Beberapa Beberapa Emosi Jadi Kayak aku banyak konsul sih sama dia Dokter itu Bagaimana sih Karakternya kayak gimana gitu Terus Ketika dia bertemu pasien seperti apa Ketemu dengan Ketemu dengan Seseorang yang dia suka Kayak gimana Jadi Kayak Lebih observe Kayak Lebih sharing sih Kayak Minta advice dari kakak Sama dari pasukan dari suadara juga Tapi Beberapa juga Aku ada nonton film juga Jadi kayak Kalau dokter itu Gimana cara jalannya Terus cara Ngomongnya gimana Biar kelihatan lebih Lebih bawah dong Terus cara Terus cara Pasti ya Karena kan Sesuatu yang baru Terus juga Masih kita kayak Aku ngelawan diri aku sendiri Gitu Nahan Lebih nahan diri Yang biasanya kan Yaudah lepas-lepas aja gitu Sebenarnya sekarang Gak satu tuh lebih Aku yang kayak Oke Kontrol gitu Jadi kayak aku juga Lebih Oke Kontrol Lebih Tenang, tenang, tenang We have Yes I have Paling susah tuh kan Kita gimana Kita Berperang Melawan diri kita sendiri Kayak Aduh itu bukan gua nih Tapi gua harus Harus lawan Harus lawan Harus lawan Itu disitunya yang usah Misalnya Jenre keluarga Ada Jenre drama romance Ada Thrillernya juga ada Walaupun Ngeliat poster kita tuh Banyak banget Cepat baca Banyak banget Positif Komen dari Para Netizen Dan penonton Kayak Kok keren Terus kok kayak Apa kayak Novia Vibes gitu Terus kayak Kita ngebiarin Penonton itu Ber Respektasi Berimajinasi Berpikir sendiri Apa yang cocok untuk Jenre apa yang cocok untuk Suster L Jadi biarkan mereka yang Berkreasi dengan pikiran mereka Biar mereka yang Sibuk dengan pikiran Bagi sendiri Oke Ya kalo untuk kesulitan Kau sendiri sih Lebih ke Pertama karakter Apa ya Ya dari Karena kan ada switch karakter Itu ya Perbedaan karakter Dari L Nara Ke suster L Dari Yang hidupnya baik-baik aja Walaupun sebatang kara Dia happy Bersama Tinggal berdua bersama kakaknya Yang dia gak punya beban pikiran Apapun kecuali ekonomi Tapi dia tetep bahagia gitu Ketika Kakaknya menikah Berpikir akan lebih bahagia lagi Hidupnya Karena kakaknya bahagia Ternyata itu semua Berubah Suatu-suatu derajat Merubah kehidupan L Nara Yang akhirnya menjadi Karakter Suster L Itu yang Sempat yang jadi Apa ya Perdebukan Apa ya Gimana ya Kayak Diskusi Gimana nih Untuk membedakan karakter Si suster L Si suster L Dan L Nara Itu gimana ya Emosinya mau di seperti apa Cara Cara dia berreaksi Terhadap orang Yang setelah ketemu Setelah dia menjadi suster L Yang banyak trauma Yang dia rasakan Seperti apa Kayak gitu sih Switchnya Biar terlihat bedanya Ketika jadi L Nara Dan suster L Itu sih sempat Gimana ya Biar gak Biar gak Apa tetep natural Tapi Harus tetep berubah juga Karena itu sempat Awal-awal tuh sempat jadi Diskusi antara Aku sama Sudadara Bahkan semua karakter juga Tuh Solitimo tuh cukup lama Ya kan Ya Empat bulan Ya empat bulan Terus Kayak Dibantu sama Sudadara Dan kebetulan Diganti lagi Sudadara sama Pak Soni Dan aku udah Kerja bareng sama Pak Soni kan udah cukup Ada banyak Judul Jadi kayak Kita satu pikiran Dan akhirnya Oh oke Oh oke Nah suster L ini Gini 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 Yang masukin Apa ya Kayak Logika Logika Tentang karakter si Suster L sama Elnara ini ke aku Jadinya Gampang untuk switchnya gitu Sulit karena Kita harus Mengerti Memahami karakernya itu Terus kita juga harus Mikirin waktu Nih Fotoshooting Seperti apa Jadi sulitnya itu kayak Gimana ya Gimana ya Oh oke oke Lebih ke Sulit berpikir untuk Karakternya seperti apa Doang sih awal-awal Untuk adegan Pasti ada aja sih Gak dengan sulit Kalo adegan Aduh Ini gimana ya Biar Pengen juga Biar lebih cepet lagi kan Produksinya Terus kayak Walaupun Sinatron harus Terus tetep dipikirin juga Logika-logika Karakternya juga Terus kayak Wah Oke harus belajar Lebih ke Suster L ini Kenapa Aku sih ngerasa susahnya adalah Dia tuh harus tenang Tapi Dia ini menyimpen banyak rasa sebenernya Cuman dia tuh Bener-bener harus tenang Tapi Harus nyimpen banyak rasa Yang gak bisa kosong Kan keliatan lah ya Kalo misalnya kosong Tapi Kita harus tenang Aku harus tenang Apalagi ketemu musuh-musuh dia Yang selama ini Mengincar dia Terus harus tenang Harus Kelihatan Terjaga Emosinya Tapi Abis itu harus Setelah Musuhnya pergi Terus aku harus ngeluarin emosi Itu sih yang Emosi itu yang harus dijaga Biar gak terlalu Kelihatan banget ketakutannya Atau Sedihnya gitu Dia harus tetep ini Itu sih Jadi tetep harus kayak Ada waktu untuk Menyendiri Untuk mikirin Gimana Ngeswitch rasanya Gitu Ya itu Kayak Pertama-tama kan ada Sebuah Ada satu adegan Yang dimana Dia bener-bener ketemu Kinta lamanya Terus ketemu Orang yang udah ngebunuh kakaknya Gitu kan Itu bener-bener Emosi yang Yang pertama-tama Dia tuh ngadepinnya dengan Nangis pun Dia nangis dibalik Di belakang orang-orang Gak pernah mau ditunjukin ke orang-orang Karena Menurut dia udah biar gue aja yang nyimpen Biar gue aja yang tau Gue sakit Gue sedih Yang penting Gue mikirin Ponakan gue satu-satunya Yang harus gue jaga Karena Udah diamanahin sama kakaknya Itu sih yang Jadi Apapun yang dia lakuin Itu dia pasti Mikirinnya tuh emir Ponakan dia Ponakan kesayangan dia Satu-satunya Dia pasti mikirin kesitu Jadi Gimanapun caranya Harus Semuanya harus aman Jadi aku Ngadepinnya dengan tenang Pastinya Di adegannya Pastinya aku lebih tenang Tapi Penuh dengan rasa sih Makanya Kan katanya Kan apa yang dirasa Bakal nyampe Apa yang di hati Bakal nyampe ke hati penonton Jadi sebisa mungkin Aku Maininnya juga pakai hati Supaya penonton juga ngerasain Gimana sih rasanya Jadi yang aman Sustad kan Untuk Mungkin menyamar Tuh Kayaknya gak ngerti Kalau Misalnya mau hilang dari peradaban Pasti sih Maksudnya kayak Dia tuh Pasti Biar gak ketahuan Ya pasti Kita harus tenang kan Kalau misalnya kita gak tenang Pasti orang curiga Kenapa Kenapa kok dia Dia gak tenang Nah makanya ada Adegan yang Ketika Osman sama Shirley tuh Udah mulai curiga Karena Gelagat Si Narat nih udah mulai Kayak bener-bener Udah gak tenang Karena bener-bener Hit and miss nya tuh Udah makin tipis gitu Udah 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 ngerasa bakal ketahuan aja Jadi makanya dia agak Kurang stabil emosinya Kesini-sini Oke Kayak Ini mirip Seorang yang Masa lalu dua ya gitu Cuma Apatah ini cuma mirip doang Apatah ini bener dia gitu Cuma Semakin lama Semakin dilihat kok Semakin kayak ngeplek gitu loh Kayak Mirip Makanya setiap ngertiara tuh kayak Eh Suster Elle tuh kayak ngertiara Kayak Plot twistnya tuh gak bisa dibaca gitu loh Gak bisa ketebap Gak bisa ketebap Jadi biarkan Gak bisa ketebap Menduga-duga Oke Kalo aku ya Pasti baru kan Tadi udah dijelaskin Aku biasa main Ya 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 Kalian Terdipada tau lagi Kayak kalo saya nonton Terdip banyol Atau komedi Dan terakhir Sinator aku pun Yang terakhir kan Aku komedi kan Jadi nih Mungkin Setelah setiap yang lama Dulu pertama kali aku main Mungkin-mungkin Tuh kan aku pertama kali drama Terus Tiba-tiba aku main komedi Terus Sekarang balik-kali ke drama Bahkan Transisinya lama tuh Jadi aku butuh atap tas Juga Ini Pas pertama kali dikas skenario pun Sinopsisnya gitu ya Terus kayak Wah ini beda nih ceritanya nih Daripada Mungkin Cerita yang lain-lain yang sebelumnya Sudah pertanggupan Dan Jadi aku Aku tertantang Buat ngambil ini Ketika aku Aku cuma berpikir waktu itu Kalo aku bisa peranin Defense sesuai Apa yang dimosong sama penonton Dan aku gak hasil gitu Ada sesuatu yang beda Mengurangi rasa kangen Ya kan Mungkin bisa di Ini di Telepon keluarganya Jadi sering Gimana kak Den Baik-baik aja Jadi sama dia juga Kayak Lumayan berat itu adegan yang Jadi dia Shooting-nya di puncak Sore-sore Dingin banget Pastikan puncak kalo menjelang malam tuh parah Terus Kita di kolam berenang Terus kayak Pastinya kan gak langsung Eksekusi kan Pasti ada 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 Warming up dulu Untuk kayak Dikasih tau dulu Ini gimana Harus gimana Untuk Oksigen di bawah air kan Terus kebetulan juga Ya Giponakan aku juga kan Masih kecil jadi Dia belum bisa Ngontrol nafas dia di dalam air Jadi sempet lama Untuk Hal-hal kayak gitunya Sempet lama Jadi aku udah nyebur Terus kayak Kita harus nyeburin yang lain-lain juga Kayak Bener-bener kayak Udah aja nyanyi Udah Dingin aja ilusi Blablabla Udah-udah Kayak Udah nih kayak Ya paling abis itu Saya hangat-hangat Terus Obat Masuk angin juga kan Bener-bener Harus Vitanin Karena kan Kesehatan juga harus Harus tetap dijaga Karena kalo bukan aku sendiri Siapa lagi yang jaga gitu kan Jadi Karena aku juga Aku juga mikirin Kru-kru yang lain juga Kalo ngomongin capek Semuanya capek Apalagi kru Jadi Sebisa mungkin Aku juga Apa ya Mood aku harus dibagus-bagusin Coklat Mana coklat Gitu kan Terus kayak Kebetulan pemain juga asik Asik Jadi aku mikirin Pokoknya Gua harus masih yang terbaik juga Karena semuanya udah Gak dong Itu cukup lagi aja Semuanya semuanya banyak gitu kan Semuanya juga banyak Cuman aku yang bener-bener Ke tim ini Ke tim itu gitu kan Jadi semuanya Semangat Dinda Dinda mau apa Nih kopi Dinda Dinda kenapa Itu aja gitu Ya Daripada